Hai kaya halusannya kali ini saya akan membuka sebuah paketan dari sebuah marketplace kalau kalian nyari mic wireless di marketplace dengan harga yang di bawah 500.000 kebanyakan itu masih menggunakan kabel antara mic ke transmitternya sementara kalau yang ini itu udah benar-benar kotak kayak rode dan kayak Saramonic kayak gitu cuma dia masih belum wireless eh 2,4 gigahertz dia masih menggunakan UHF nah lalu bedanya UHF dengan wireless 2,4 gigahertz itu apa nanti kita akan bahas di video yang selanjutnya kali ini kita akan buka dulu paketannya ini baru datang ini saya nanya ke selernya juga enggak ada mereknya ternyata memang dari salanya enggak ada mereknya tapi kalau saya cari di Shopee itu merek yang menyerupai itu XD HS kalau nggak salah ya XD HS cuma si XD HS itu pun harganya harganya masih hampir menyentuh 500.000 kalau ini harganya sekitar 350 ribuan aja dibuka dulu paketnya agak banyak ya bubble warp nya lumayan aman sepertinya ini pun kardusnya coba lihat ini ada apa oh invoice ya invoice ya invoice harganya coba kita lihat 325 ribu ya 325 ribu free ongkir di ongkirnya potong di diskon jadi kita tetap kena di harga 325 ribu dan ini dia ini wirelessnya jadi kotak kayak gini ya enggak ada mereknya mereknya Cina saya juga udah nanya ke selernya juga katanya nggak ada mereknya ya cuma tertulis saja profesional wireless recording microphone di sini ada gambar satu buah transmitter dan dan juga satu buah receiver terus ini keterangannya Cina semua ya bahasanya kalau saya baca di deskripsi selernya sih katanya dia klaim untuk resevernya itu bisa tahan 6 jam sementara kalau untuk transmitternya itu bisa tahan tiga jam untuk satu transmitter tiga jam satu receivernya 6 jam itu 6 jam kalau pakai satu transmitter kalau pakai dua transmitter si receivernya ini tahannya cuma tiga jam Oke kita buka aja langsung ya paketannya boxnya nah disini ada manual kita dapat manual sama oh sama-sama manual manual cuma yang satu bahasa Inggris yang satu bahasa Cina yang yang satu bahasa Cina manual book terus di sini ada apa ya semacam rebus ya rebus jadi dalamnya kita dapat dead cat dong terdapat dead cat terus ada type C jadi USB type A ke dua USB type C sekali charge bisa langsung dua device di charge terus selanjutnya di sini ada Jack trrs ini ya yang trrs ini ke Jack trs ini biasanya ke dari apa namanya receiver yang ini calok receiver yang ini dicolok ke handphone langsung terus satu lagi kita mendapatkan trs ke trs ini dari receiver ke kamera ya calok ke kamera terus kita dapat apa ini Oh ini buat masang dead cat nya ya dead cat itu buat yang belum tahu fungsinya kalau kita recording di ruangan terbuka dan banyak anginnya dead cat itu untuk mengurangi suara angin yang masuk gitu ya ini harusnya ini otx ya transmitter berarti transmitter tx terus yang satu lagi adalah rx atau receiver cara menghidupkannya kayaknya sih cuma ditekan ya coba kalau dari buat build build quality nya plastik ya lumayan agak solit sih plastik Oke coba kita hidupin oh oke ditahan sebentar oke kalau dua-duanya nyala biru dan hijau otomatis berarti ini sudah connect ya dua-duanya antara apa namanya transmitter dan receiver nya kalau di receiver nya sendiri itu cuma ada indikator wireless sama baterai sih kayaknya ini hijau berarti baterai nya masih kayaknya mungkin kalau udah habis indikatornya merah kayaknya terus di sini ada tombol power terus di sini ada tombol eh bukan tombol maksud saya ada soket headset ya untuk monitoring kalau yang ini soket untuk dimasukkan dari receiver ke device yang akan kita buat syuting ya bisa kamera bisa handphone sementara sendiri kalau untuk transmitter nya disini sama juga cuma ada indikator WiFi wireless sama indikator baterai terus di samping kirinya disini ada tombol power ada tombol set ini set kayaknya untuk apa namanya mengkonfigurasikan atau nyeting antara transmitter sama receiver biar nanti bisa nyambung gitu ya terus ada volume plus dan volume min maksudnya adalah untuk mengeraskan dan untuk mengurangi suara volume yang kita inginkan disuaikan terus dibawah sini juga ada apa namanya ada charger bukan charger ya soket type-c buat chargernya ini udah type-c lho ya sangat seperti ini jadinya penampakannya kalau pakai deadbeat kita akan tes suaranya cek ini pengetesan pertama ya menggunakan mic wireless yang tanpa merk ini jadi kita akan kecilkan volumenya juga oke indikatornya menyala seperti itu kita kecilkan lagi sampai ini nggak ada indikator mentoknya kayak gimana ya coba ini harus di harus di monitoring sih bentar sambil headset dulu ini dicantelin dulu kayaknya ya nampelin saya ambil headset buat monitoring dari resevernya dari resever kita harus monitoring dulu ya cek 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 oke coba kecil lagi apakah ini paling kecil cek 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 ini kayaknya ini udah banyak udah paling kecil ya ini adalah eh volume paling kecil itu dari mikrofon wireless yang harganya di kartu smartphone ini Coba kita tambahin lagi ini volume yang sudah ditambah ditambah lagi ditambah lagi terus saya nggak tahu ininya sampai berapa ya bisa ditambah dan dikurangi sampai berapa ada Pak lima Pak 10 kayak gitu saya kurang paham cuma coba ini harusnya mungkin sekitar lima ya ini mungkin udah maksimal kayaknya jadi ini adalah pengetesan yang pertama nanti kita akan tes di pengetesan yang kedua menggunakan dead cat dead cat ya menggunakan dead cat dan disini saya akan coba menyalakan kipas angin biar nanti juga ada suara angin nah kayak gitunya apakah kira-kira ngefek apa enggak gitu ya kira-kira ngefek apa enggak terus gimana menurut kalian suaranya untuk microphone wireless harga 300.000 ini untuk pengetesannya sendiri saya menggunakan open kamera ya karena kamera bawaan tidak support dengan mic eksternal saya pasang disini dan suaranya menurut kalian kayak gimana apakah cukup memuaskan untuk harga 300.000 atau agak kurang oke coba tanpa menggunakan dead cat dengan ada kipas angin di suara eh di sebelah kiri saya maksudnya apakah suara anginnya itu masuk ke sini atau enggak terus kita juga bisa tes kayak gini sebenarnya nah itu pasti ada suara seperti itunya terus kalau kita pasang dengan dead cat atau bulu kucing kira-kira hasilnya bagaimana apakah jadi lebih bagus ya dan ini sudah terpasang dead cat ya mari kita tes pasti jauh lebih aman harusnya jauh lebih aman dari sebelumnya tanpa menggunakan dead cat nah bagaimana menurut kalian apakah kira-kira rekomendit apa enggak untuk mengatasi jarak nanti di video yang selanjutnya pastinya terus mendapatkan di komentar kalau kalian suka dengan mic ini link pembelian akan saya taruh di deskripsi terima kasih untuk konten hari ini salam kreatif dan sampai jumpa di video selanjutnya bye selamat menikmati